Pemirsa kerap meresahkan masyarakat karena sering menjual narkoba jenis sabu. Seorang pemuda warga desa Ujung Batu, Kecamatan Sosa, Padang Lawas, ditangkap saat res narkoba Polres Padang Lawas. Berikut barang bukti sabu seberat 4,64 gram. Satuan resursa narkoba Polres Padang Lawas berhasil mengamankan seorang pemuda berinisial K25 tahun di rumahnya di Desa Ujung Batu, Kecamatan Sosa, Padang Lawas. Dari tangan tersangka, polisi menemukan barang bukti diduga sabu seberat 4,64 gram. Tersangka K diduga merupakan salah satu pengedar narkoba jenis sabu di wilayah Kecamatan Sosa. Untuk penyelidikan lebih lanjut, tersangka telah diamankan tima Polres Padang Lawas. Kapolres Padang Lawas AKBP Indra Yanitra Irawan melalui kasat narkoba AKP Agus M. Butar-Butar SH menjelaskan penangkapan tersangka K berdasarkan informasi masyarakat bahwa di rumah tersangka diduga sering terjadi transaksi narkoba. Adanya informasi daripada masyarakat bahwa di Desa Ujung Batu sering terjadi transaksi narkoba. Dengan informasi tersebut, kita melakukan penyelidikan. Setelah dilakukan penyelidikan, kita melakukan penangkapan berhadap seorang tersangka atas nama Kurniadi, umur 25 tahun. Dan setelah kita tangkap, kita amankan, dan kita bawa ke Polres untuk melakukan proses penyelidikan lebih lanjut. Barangku yang menyebabkan yang ditamankan dari tersangka jenis narkoba sabu sebanyak 4,46 gram. Tersangkaka yang merupakan pengedar narkoba jenis sabu dikenakan Pasal 114 Ayat 1 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang penyalahgunaan narkotika dengan ancaman hukuman di atas 5 tahun penjara. Dari Padang Lawas, Warsono, Aineus, melaporkan.